Terkantung-kantung selama satu tahun lebih, pembuat keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air medesak KNKT segera mengumumkan hasil akhir penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Laut Jawa. Hal ini dilakukan agar gugatan terhadap perusahaan Boeing di Amerika Serikat bisa diproses. Mata Sari adalah istri dari salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Laut Jawa, Januari 2021 lalu. Bersama perwakilan keluarga korban dan tim kuasa hukum, wanita asal Pontianak ini mendesak KNKT segera mengumumkan hasil akhir penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat mahas tersebut. Dengan anehnya rilis tersebut, maka gugatan yang dilayangkan kepada pihak perusahaan Boeing di Amerika Serikat bisa diproses. Maksud saya setidaknya pemerintah membantu kami, jangan nggak usah pakai uang, bantu kami untuk cepat segera rilis KNKT-nya. Dan saya minta di Oktober ini. Udah cukup lama, satu tahun sembilan puluhan, mungkin menurut negara, ya udahlah. Tuh sekarang juga masih lihat kan, tenggelam. Keluarga korban, kita telah mengajukan gugatan di pengadilan di Amerika, di Chicago, Illinois. Untuk apa dari keluarga korban di mana? Kita melakukan gugatan perdata, salah satu yang kita gugatkan adalah adanya kesalahan pada autothrottle, malfungsi, yang kedua adalah produk liability, dan yang ketiga adalah wrongful death. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air, SJ-182 jenis Boeing 737-500, rute Jakarta-Pontianak yang mengangkut 62 penumpang, beserta awak pesawat jatuh di Laut Jawa pada 9 Januari 2021 lalu. Pihak keluarga korban kemudian melayangkan gugatan kepada perusahaan Boeing di Amerika Serikat sebagai tuntutan pertanggung jawaban atas insiden maut tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.